Intro Menggunakan sandal outdoor merupakan pilihan yang tepat untuk beraktivitas di luar ruangan. Itu jika kamu sedang malas memakai sepatu, karena memang pada saat kondisi basah sandal outdoor dapat mengering dengan cepat. Kekuatan dan kestabilannya pun juga mumpuni untuk digunakan di medan-medan yang cukup sulit sekalipun. Terutama jika kamu akan menggunakannya untuk pendakian di iklim yang sangat panas ataupun basah. Nah guys, kali ini Produkpedia akan merekomendasikan untuk kamu daftar sandal gunung terbaik yang bisa jadi teman perjalanan kamu menggantikan sepatu. Tapi seperti biasa ya, sebelum masuk ke nomor yang pertama, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe dan juga loncengnya. Biar kamu gak ketinggalan update seputar produk terbaik pilihan Produkpedia. Dan untuk link pembeliannya seperti biasa ada di bawah ya guys. Saya Dhandi dari Produkpedia dan ini adalah 10 sandal terbaik untuk kegiatan outdoor pilihan kita. Kuecua Arpenas 50 Sandal Bagi kamu yang hobi berjalan atau mendaki ringan, Kuecua Arpenas 50 dapat menjadi teman yang sangat baik. Sandal ini memiliki sol dalam berbahan eva yang sangat empuk yang membuat pengguna tetap merasa rileks sewaktu berjalan. Selain itu, bobotnya yang ringan akan menunjang laju langkah dan menghemat tenaga kamu. Bagian sol luarnya terbuat dari bahan rubber yang memiliki daya cengkraman yang cukup baik. Di bagian depan terdapat pelindung jari-jari kaki berupa moncong yang dapat melindungi pengguna dari kerikil. Sistem penguncian tali sandalnya ini juga terbilang praktis. Siapkan budget sekitar 300 ribuan untuk mendapatkan sandal dari Kuecua ini. Sandal yang satu ini cukup ringan, tapi juga memiliki ketahanan yang sangat baik ketika digunakan. Brand Crocs mengaplikasikan bahan mesh untuk mendukung sistem sirkulasi udara secara optimal. Kain meshnya yang mudah kering ini hampir menutupi seluruh bagian kaki. Selain itu, soal dalamnya ini sangat nyaman ketika penggunaan bahan berteknologi cross-light. Produk ini adalah pilihan tepat bagi kamu yang mengidamkan sandal outdoor bertipe su. Kamu bisa membeli sandal outdoor ini dengan harga sekitar 500 ribuan. Adidas T-Rex Ziprex Ultra 2 Tidak hanya tahan basah, sandal outdoor ini bisa kamu pakai juga di medan-medan trial sekalipun. Tali penguncinya yang cepat kering dapat diatur dengan mudah. Sandal ini juga mempunyai tambahan berupa sabuk tumit layaknya sandal tipe clog. Jadi kamu dapat lebih mudah untuk memakai atau melepas sandal ini. Selain itu, soal luarnya berteknologi patent traksion yang memudahkan kamu saat menjajaki medan yang kasar sekalipun. Apalagi kamu yang memiliki mobilitas tinggi dan gemar beraktifitas di medan yang berat, pokoknya kamu nggak perlu ragu untuk membeli sandal ini. Untuk harga sekitar 700 ribuan nih guys. Kin Newport H2 Jika kamu mencari sandal hiking anti gerah tetapi juga tidak ingin mengalami jari kaki tersandung atau tertusuk ranting, maka kamu akan menyukai Kin Newport H2 ini. Dengan penutup karet ke kardan bagian atas yang besar, Newport terasa lebih seperti sepatu hiking dengan model senda hiking. Karena memang sandal ini sedikit lebih besar daripada beberapa sepatu. Sehingga membuat sandal ini jadi pelindung yang lebih nyaman dengan traksi luar biasa. Kamu bisa membeli sandal Kin Newport H2 ini dengan harga sekitar 1.800.000an. Kin Unix Sandal Jika kamu mencari sandal hiking dengan desain yang sangat funky, coba pakai Unix dari Kin ini. Brand ini menggambarkan Unix sebagai terinspirasi huarache. Karena memang seri ini menampilkan desain akord tenunan yang unik di bagian atas sandal. Dengan mekanisme tali drawcord bagian belakang sandalnya terbuat dari microfiber untuk menjaga kaki agar tidak tergelincir. Sedangkan alas kaki dan minso PU yang ringan dirancang untuk meningkatkan umur sandal. Kamu bisa memiliki Kin Unix ini dengan harga sekitar 1.900.000an. Kako Z-Cloud Kako Z-Cloud adalah sandal yang sama dengan Kako Z-One klasik seri terdahulu. Tetapi dengan saw yang lebih bagus lagi nih guys. Kamu akan mendapatkan daya tahan dan dukungan yang sama dengan Z-Cloud. Dan seri ini juga hadir dalam banyak warna dan gaya yang menyenangkan. Kamu harus memilih sandal Z-Cloud ini jika kamu lebih suka step yang lebih lembut dan juga kenya saat mendaki. Jika kamu mencari yang lebih pas, kamu bisa memilih model yang dirancang dengan loop dari segi harga. Kamu bisa mendapatkan sandal outdoor ini dengan harga sekitar 2.000.000an nih guys. Teva Hurricane XL Tattoo Teva Hurricane dihargai luar biasa oleh banyak pengguna untuk kualitas dan kinerjanya. Sandal ini bagus di air ataupun di darat. Dan tali pengikatnya juga sangat nyaman. Sandal yang lebih mahal mungkin sedikit lebih tahan lama dan sedikit lebih mendukung. Tetapi Hurricane XLT adalah salah satu sandal terbaik di pasar di kelas harga ini dengan kualitas yang dibawanya. Sandal dengan harga 2.500.000an ini dibuat dengan material pilihan sehingga membuatnya jadi lebih ringan. Soalnya juga dibuat dengan sangat bagus nih guys. Sehingga sangat nyaman digunakan ketika digunakan. Hoka 1-1 Hopara Hoka 1-1 terkenal karena sepatu larinya yang tampak liar dan memiliki bantalan maksima. Dan pengaruh itu terlihat jelas di sandal Hopara dari brand ini. Seperti kebanyakan model sepatu lari dan hiking Hoka 1-1 yang sudah teruji, sandal Hopara menawarkan bantalan tebal khas brand dengan penurunan 5mm. Membuat sandal ini terasa sangat melenting dan juga enerjik. Di bagian dalam sandal ini ada kerah neopram. Yang akan membatasi gesekan yang cukup lembut serta fleksibilitas untuk dipakai sepanjang hari. Sementara tutup jari kaki berbahan karet tebal melindungi dari benturan langsung ke bagian depan kaki. Kamu bisa membeli Hoka 1-1 Hopara ini dengan harga sekitar Rp 2.600.000an. Luna Mono Favorit pengguna yang suka gaya minimalis. Sebagai sandal minimalis terbaik, Mono dirancang seperti hura khases yang memiliki nuansa alas kaki yang lebih ke gaya bertelanjang kaki daripada sandal lain di daftar ini. Seri Mono ini datang dengan Solvibran Morplex tahan slip dan juga tahan air. Dengan traksi yang cukup tinggi dan seri ini dirancang untuk bisa dibawa lari bahkan di Ultra Marathon Trial. Luna Mono adalah sandal universal. Tersedia dalam berbagai warna dan ketebalan Solvibran tergantung pada preferensi pribadi. Sedangkan untuk harganya sekitar Rp 2.700.000an. Bedrock Sandal Crying Adventure Brand ini menghadirkan alas kaki tercanggihnya hingga saat ini. Seri ini didesain dengan material yang cukup ringan dan kuat sehingga sandal akan tetap nyaman dan kuat dipakai untuk jarak jauh. Sandal gunung yang dibentuk secara anatomis ini dilengkapi dengan penyangga lengkung yang menawan. Dibuat untuk mereka yang mencari dukungan ekstra pada kaki ketika hiking. Bagian bawah sandalnya ini dibuat dari material terbaik. Untuk cengkeraman dalam kondisi kering sekalipun. Atau untuk medan basah dan licin pun oke banget. Kamu bisa membeli bedrock sandal Crying Adventure ini dengan harga sekitar Rp 3 jutaan. Nah itu dia tadi 10 sandal terbaik untuk kegiatan outdoor pilihan produkpedia yang telah kita rekomendasikan. Jika ditanya apa yang paling penting bagi pengguna dalam memilih sandal gunung tentu saja jawabannya adalah kenyamanan dan bentuk plus ukuran yang pas. Perlu kamu ketahui juga ya guys banyak sandal yang didesain agar dapat disesuaikan pas dengan kaki. Karena setiap orang membutuhkan fit lebar dan penyangga lengkung berbeda pada sandalnya itu sendiri. So jika kamu tertarik link pembeliannya ada di bawah ya guys. Selamat berbelanja sampai jumpa di produk-produk berikutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!